Hai guys, welcome back, selamat datang kembali di lesson terbaru Aku masih di course tentang sejarah demokrasi liberal di Indonesia Kali ini aku mau bahas tentang kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal Jadi setelah di lesson sebelumnya aku ngebahas tentang masalah Terus juga keadaan ekonomi Indonesia di masa demokrasi liberal Kali ini aku mau ngebahas kebijakan-kebijakan apa aja yang dilakuin di masa demokrasi liberal Oke, kita langsung aja Jadi ada banyak banget kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang terjadi saat itu Ada Gunting Syafruddin, ada Program Ekonomi Benteng, Nasionalisasi Dejavashibank Ada Musyawarah, terus juga Sistem Ekonomi Alibaba, Rencana Pembangunan 5 Tahun Dan Persetujuan Finansial Ekonomi Ini semua dilakukan untuk mengembalikan keadaan ekonomi Indonesia jadi lebih baik Terus juga buat mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi Masalah-masalah ekonomi yang terjadi di masa demokrasi liberal itu Oke, kita bahas satu-satu dari mulai sini dulu Oke, jadi Gunting Syafruddin, apa sih Gunting Syafruddin itu? Mungkin kalian udah pernah tahu, udah pernah dengar istilahnya Atau mungkin any of you have not heard about it yet, oke? Jadi Gunting Syafruddin itu adalah sebuah kebijakan ekonomi Yang saat itu dilakukan dengan cara memotong nilai uang Atau sunnering istilahnya Dengan memotong nilai uang yang bernilai 2,50 rupiah ke atas Jadi nilainya itu cuma setengahnya Misalkan kalau kita punya uang 5 rupiah 5 rupiah berarti kita cuma punya 2,50 rupiah Karena nilainya itu dipotong setengahnya Kayak gitu Dan sistem atau kebijakan ini itu dilakukan Oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prabi Negara Yang memerintah di masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat Jadi dengan memotong jumlah uang Jadi setengahnya Dan tujuan Gunting Syafruddin itu kenapa sih? Tujuannya itu adalah untuk menanggulangi defisit anggaran Sebesar 5,1 miliar Dan dampaknya itu rakyat kecil gak akan dirugikan Karena saat itu yang punya uang di atas 2,5 rupiah itu adalah Orang-orang dengan kelas menengah Orang-orang kelas menengah ke atas Jadi gak akan merugikan rakyat kecil Kayak gitu Dan dengan kebijakan ini juga Pemerintah itu mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda Dengan mendapat pinjaman sebesar 200 juta saat itu Jadi tujuannya itu adalah untuk menanggulangi defisit Dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat Karena saat itu Salah satu masalah Indonesia itu adalah jumlah uang yang beredarnya itu terlalu banyak Dan selain itu juga ada program ekonomi benteng Program ekonomi benteng ini adalah Usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah Di masa kabinet Natsir yang direncanakan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Joyo Hadi Kusumo Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional Jadi programnya itu adalah dengan cara menumbuhkan kelas pengusaha Di kalangan masyarakat Indonesia Supaya rakyat Indonesia itu enggak terbiasa jadi bekerja Jadi pekerja Tapi mereka itu punya usaha pengusaha Untuk dirinya sendiri minimal gitu ya Dan programnya itu dilakukan dengan memberikan kesempatan Bagi para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah Untuk berpartisipasi dalam ekonomi nasional Dalam pembangunan ekonomi nasional Selain itu juga para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah ini harus dibimbing Dan diberikan bantuan kredit Agar mereka bisa Berpartisipasi gitu untuk pembangunan ekonomi ini Dan yang ketiga para pengusaha pribumi ini diharapkan secara bertahap Akan berkembang menjadi maju Dan gagasan Sumitro Joyo Hadi Kusumo ini dituangkan Dalam program kerja Kabinet Natsir Dan program ini itu dimulai di bulan April 1950 Dari 1950 berarti sampai 1953 Dan terbukti sih ya dengan adanya Tiga tahun itu ada 700 perusahaan Indonesia menerima bantuan kredit Dari program ini Tapi ternyata walaupun jumlah dana yang digelontorkan itu sangat besar Tapi ini gak sejalan dengan visi dan misi yang ingin dicapai oleh pemerintah gitu Jadi gak bisa dicapai dengan baik Walaupun beban keuangan itu semakin besar Dan ini tuh jadi salah satu penyumbang defisi terbesar buat anggaran Indonesia saat itu Dan program ini tuh gagal dan gak berhasil Karena ini Para pengusaha pribumi itu rata-rata gak bisa bersaing dengan pengusaha pribumi Dalam kerangka sistem ekonomi liberal Selain itu juga para pengusaha pribumi ini punya mentalitas yang cenderung konsumtif gitu Jadi punya dikasih modal itu bukannya mereka buat dipakai jualan untuk memperbesar modal mereka Tapi untuk konsumsi diri mereka sendiri gitu Itu yang menjadi masalah Bahkan sampai detik ini pun mentalitas negara orang Indonesia yang konsumtif Kayak gitu Selain itu juga para pengusaha pribumi itu sangat tergantung pada pemerintah Jadi gak bisa mandiri Harus diarahin selalu Harus diarahin Harus di Apa ya Di Dimanfa Apa ya Di Segala sesuatunya itu harus berdasarkan tindakan Atau perintah pemerintah Jadi gak bisa bergerak sendiri gitu Dan yang selanjutnya itu para pengusaha kurang mandiri Buat mengembangkan usahanya Sama ya ini terkait poin yang sebelumnya Dan para pengusaha juga pengen cepat mendapatkan keuntungan besar Dan menikmati cara hidup yang mewah Jadi mereka itu mentalitasnya Si ya ini masalah mentalitas Gak bisa dari awal Terus gak bisa gitu Gak sanggup kalau harus rugi dulu Pasti pengennya itu cepat-cepat untung Balik modal Dan untungnya banyak Kayak gitu Jadi susah untuk terjun di bidang usaha gitu Untuk meningkatkan ekonominya Selain itu juga para pengusaha ini Menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat Dari kredit yang mereka peroleh Jadi dikasih kredit itu bukan dipakai buat nambahin modal Tapi malah dipakai buat disalahgunakan Malah kepentingan mereka sendiri gitu Dan program ini tuh seperti yang aku bilang Jadi salah satu sumber defisit keuangan negara Karena beban defisit anggaran belanja di tahun 1952 itu 3 miliar Ditambah defisit anggaran tahun sebelumnya 1,7 miliar rupiah gitu Akhirnya Menteri Keuangan saat itu Yusuf Bisono memberikan bantuan kredit Khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional Dari golongan ekonomi lemah Sehingga masih terdapat pengusaha peribumi sebagai produsen Yang dapat menghemat defisa dengan mengurangi volume impor Jadi memang gak berhasil gitu Tapi masih ada beberapa Jadi dikurangi jumlahnya dari yang tadinya 700 Dan gak berhasil semuanya Jadi cuma yang kira-kira menghasilkan aja gitu buat pemerintah Kemudian program atau kebijakan selanjutnya itu adalah Nasionalisasi Dejavashibank Jadi karena meningkatnya rasa nasionalisme Maka di tahun 1951 Pemerintah ini melakukan nasionalisasi Nama Dejavashibank jadi Bank Indonesia Karena kan awalnya terdapat peraturan mengenai pemberian kredit ini Harus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda Dan hal inilah yang jadi menghampat pemerintah Buat menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter Karena segala sesuatunya harus dilaporin dulu ke Belanda Dilaporin dulu ke Belanda gitu Dan dengan adanya nasionalisasi ini Tujuannya untuk menaikkan pendapatan Dan menurunkan biaya ekspor Serta melakukan penghematan juga secara drastis gitu Dan perubahan nama Dejavashibank menjadi Bank Indonesia itu Diumumkan di tahun 1951 Berdasarkan Undang-Undang No.24 tahun 1951 Oke Selanjutnya ada sistem ekonomi Alibaba Sistem ekonomi Alibaba ini diperakarsai oleh Menteri Perekonomian Iskak Jokro Hadi Suryo Jadi di kabinet Ali itu Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi Sedangkan Baba ini digambarkan sebagai Pengusaha non-pribumi khususnya Cina gitu Dan tujuan dari program ini tuh adalah Ini Yang pertama untuk memajukan pengusaha pribumi Terus juga agar pengusaha pribumi ini bisa bekerja sama Memajukan ekonomi nasional Terus juga pengen bisa merombak ekonomi kolonial menjadi nasional Serta memajukan ekonomi Indonesia itu perlu ada kerjasama gitu tujuannya Oleh karena itu Indonesia juga masih butuh bantuan dari pengusaha non-pribumi Di sini Dan pelaksanaannya sendiri kayak gimana Pelaksanaannya sendiri itu adalah dari pengusaha pribumi Diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan Dan tanggung jawab kepada tenaga masyarakat Indonesia Agar dapat menduduki jabatan-jabatan staff Di pemerintahan atau di ekonominya Terus juga pemerintah ini menyediakan kredit dan lisensi Bagi usaha swasta nasional Serta pemerintah itu memberikan perlindungan Agar pengusaha pribumi mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada Tapi sistem ini pun gak berhasil juga Dan menemui sejumlah kendala Di antaranya pengusaha pribumi ini kurang pengalaman Sehingga cuma dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit aja gitu dari pemerintah Sedangkan pengusaha non-pribuminya lebih berpengalaman Dalam hal memperoleh bantuan kredit Selanjutnya juga Indonesia ini karena menerapkan sistem liberal Jadi mengutamakan persaingan bebas Dan yang ketiga Pengusaha pribumi ini belum sanggup bersaing dalam pasar bebas Jadi masih orientasinya gak bisa untuk bersaing di pasar bebas Dan kebijakan selanjutnya itu adalah Kebijakan finansial ekonomi Atau dikenal dengan FINEG Jadi FINEG ini adalah perundingan masalah finansial ekonomi Antara Indonesia dengan Belanda Dan persetujuan FINEG ini adalah Hasilnya KMB dibubarkan Jadi hasil persetujuannya antara lain ini Yang pertama hubungan FINEG Indonesia-Belanda Didasarkan atas hubungan bilateral Jadi dua belah pihak Terus juga hubungan FINEG ini didasarkan pada undang-undang nasional Jadi tidak boleh diikat oleh perjanjian lain Antara kedua belah pihak Oke itu dia lesson tentang kebijakan ekonomi pada demokrasi liberal di Indonesia Next di lesson berikutnya Aku bakalan ngebahas materi lain tentang demokrasi liberal Jadi pastinya untuk tetap tonton terus video lesson di kursi ini Oke See you next time and goodbye Bye